Intro Sebeja, halo selamat pagi pemirsa Hari ini Rabu 24 April 2019 Saya Sanset Radiandra kembali menjumpai pagi anda Dalam seputar E-News Yogyakarta Kami telah menyiapkan serangka informasi menarik untuk anda simak di antaranya Badan Tenaga Nuklir Nasional bekerjasama dengan Bapada Klaten Untuk mengembangkan varietas bidang pertanian Kerjasama dilakukan uji rasa dan uji aroma Calon varietas padi rojolele hasil mutasi genetik Uji rasa dan uji aroma calon varietas padi rojolele hasil mutasi genetik ini Dilakukan di Aula Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten Calon varietas padi rojolele hasil mutasi genetik ini merupakan hasil Pengembangan kerjasama Badan dan Bapada Klaten sejak tahun 2013 lalu Uji aroma dan uji rasa ini merupakan tahapan terakhir Sebelum calon varietas dilepas dan ditanam di lahan pertanian di Kabupaten Klaten Dalam kerjasama ini sedikitnya ada 9 calon varietas padi rojolele hasil mutasi genetik Yang diuji sebagai pembanding Yakni varietas padi rojolele, sinta nuri, dan mentik wangi Agenda hari ini adalah kita melakukan uji rasa Jenis varietas padi rojolele hasil riset Batan dengan pemerintah Kabupaten Klaten yang telah dilakukan sejak tahun 2013 Nah ini adalah tahapan akhir Jadi kalau kita sandingkan dengan rojolele yang murni dulu Ini kan usianya rojolele yang dulu itu kan 160 hari Nah kemudian tingginya itu juga terlalu tinggi sehingga mudah robo Nah dengan bekerjasama dengan batan ini Ini bisa kita turunkan masa usia rojolele dari 160 menjadi 110 hari Kemudian ketinggiannya juga pendek Nah ini kemudian kita ujikan rasanya Rasanya bagaimana rasa kepulurnanya, bagaimana aromanya Kemudian juga bagaimana aromanya Ini kan kita minta pendapat dari masyarakat lokal Kabupaten Klaten Riset calon varietas padi rojolele dilakukan untuk memperbaiki kualitas padi rojolele lokal yang pulen dan wangi Setelah kita bekerja sampai saat ini sudah tahun ke-6 ya Sekarang kita sudah memperoleh apa yang kita inginkan ya Yaitu umurnya yang sudah pendek Yaitu sekitar 110 hari Tinggi tanamannya juga sudah pendek Sepinggang lah kira-kira Sehingga tidak rebah lagi Kemudian rasa nasinya yang kita belum tahu persis Karena kita inginnya umurnya pendek Tinggi tanamannya sudah pendek Tetapi rasa nasi dan aroma tetap setidaknya tetap seperti aslinya gitu Faktor usia dan ketinggan tanaman padi dibuat lebih pendek yakni hanya 115 hari Atau lebih singkat dari rojolele indukan yakni 155 hari Tinggi tanaman padi rojolele bisa diprediksi dari 150 cm hingga 155 cm menjadi hanya 110 cm hingga 120 cm Kegiatan uji rasa ini diikuti 100 peserta meliputi dari pejabat pemengkap Klaten, penyeluhan pertanian, pengusaha beras, serta catering Dari Klaten, Seiful Effendi, Ainews melaporkan